Sejak siang hari arus lalu lintas di dalam tol Jakarta Cikampek mulai padat. Antrean kendaraan terjadi mulai kilometer 72 hingga keluar tol Cikampek. Sejak kami siang antrean panjang kendaraan terjadi mulai kilometer 72 sebelum pintu keluar kebang tol Jakarta Cikampek. Antrean kendaraan ini bahkan menutupi hingga 4 lajur jalan dan bahu jalan. Wah lumayan udah 2 jam kali ya. 2 jam. Tidak aja. Pertama mudik banyak Pak? Kase Solo. Mudik kemana Pak? Kase Solo. Mudik Solo? Iya. Tidak mau mengalami kemacetan, sejumlah pengendaraan nekat memutar balik kendaraannya. Kepadatan kendaraan diprediksi akan terus meningkat. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi hingga 2 hari ke depan. Di hari jembat mereka sudah rata-rata sudah ribut, baik pegawai negeri ataupun mungkin pegawai swasta. Kalau puluh mungkin kemarin sudah boleh ribut. Diperkirakan di hari hamilas 4, hamilas 3, dan hamilas 2 akan mengalami peningkatan yang setiap. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar juga turut memantau arus mudik dengan mendatangi posko NTMC Polda Jabar. Sementara itu pemandangan berbeda terjadi di jalur arah Cikampek, Jakarta. Pasalnya pengalihan arus dari arah luar Jakarta mulai diberlakukan. Kendaraan diminta melalui jalur tengah Purwakarta melalui kawasan BIC dan masuk melalui pintu gerbang tol Kali Hurib. Iman Budiman melaporkan untuk NET.